Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan saksi sejarah peristiwa 30 September 1965. Ada Amelia, putri dari Almarhum Pak Tiani, juga Pak Untung, anak dari Almarhum General Pak Tiani, dan saya juga bertemu dengan Catherine Pak Jaitan, putri Almarhum Pak TID Pak Jaitan, dan juga ada Pak Riri Harion, putra dari yang panggung Pak Maijen, M.T. Harion. Terima kasih Pak Riri, Pak Untung ya, dan juga Pak Patrin, dan juga Pak Melia sudah membuka kesempatan bagi kami untuk bercerita kembali mengenai apa yang terjadi ya 59 tahun silam, 59 tahun berlalu, sampai diseluk ke Bu Amelia ini, ibaratnya seperti baru terjadi kemarin, sulit untuk melupakan karena memang Anda istilah traumatis di sana. Tadi Bu Amelia sempat bercerita, momen-momen dari mana Almarhum, ayah Anda meninggal dunia, tapi kita juga mendengarkan momen, dan mengetahui momennya. Jadi ini juga terjadi kepada Bu Catherine ya, waktu itu ya Bu Catherine ya. Jadi, kalau bisa digambarkan, kira-kira kan bayangan kami tentang apa yang terjadi dalam dokumentasi film itu, ada gerakan kemudian ibu, waktu itu, menusatkan darah, darah ayah Anda waktu itu. Itu memang seperti Anda di nantinya, buat-buat. Sebenarnya tiba-tiba orang yang nanti buat-buat. Apa yang ibu ingat mengenai pengalaman traumatis? Kami harus minta maaf untuk mengajak Anda kembali kepada memori itu. Tapi, kalau Bu Catherine berkenan untuk bercerita kepada kami tentang memori itu, barangkali apa yang sulit untuk dilupakan. Sulit untuk dilupakan ya itu saja. Saya tidak, sebagai putri, sebagai putri, sebagai putri, atau anak, tidak bisa menolong pembentuannya pada saat. Ya, misalnya mati ya. Jadi, I've done my best waktu itu. Jadi, waktu mereka datang, kukung rumah, kukung rumah itu, lembak di bawah, semua ditembak, pokoknya rumah itu hancur lah semua. Kayak di dunia-dunia semua hancur. Cuman, mereka tidak bisa naik ke atas, karena di bawah itu, kayak saya suka senang hunting, dan disitu ada macan, ada beruang yang di staff. Jadi, atau mungkin kepercayaan ya, mereka takut kelewatin beruang yang diutam itu. Pasti, di tangga itu. Oh gitu ya. Itu yang bikin lama. Tapi sebenarnya mereka dibuat dulu, baru masuk, itu pembentuk yang udah lama, itu sama kita, waktu pakai sayapatan, ya ini cempatannya, saya ingin beritahu, gimana dorong, saya jawab. Saya ingin bilang, gimana dorong saya tuju, tapi akhirnya masuk juga. Gak bisa naik ke atas. Gak bisa naik ke atas. Tapi di luar, mereka tentakin sepukul saya, sama on saya. Dua orang. Yang meninggal ya. Teriak, jangan, 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 jangan menyerah. Kan ngambil, kita semua pandai-pandai. Akhirnya mereka masuk, sampai di tangga, tapi ini udah hancur juga semua. Pokoknya, antar lihat sesuatu. Terus, dikasih tangga, gak berani. Dia teriak. jenderal. Lalu, papa saya, ngapang-ngapang. Tidak. Tidak. Tidak bisa, tidak bisa. Pajak, ya? Tidak tahu juga sih. Terus, akhirnya sampai di depannya dari atas. Ada apa, saya bilang, depan nih, jenderal, paduka yang mulia. Tidak tahu, dia, 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 ada, 5, 5, kecil, kecil. Dia, selapan, ketawa, paduka yang mulia. Dia, 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 teman. Dia, setiap, dia, Dan saya pegang sepatu ditandang, sakingnya udah senelnya, dari bawah itu. Sempatu ya? Gak sempat, bawa-bawa, bawa-bawa lagi. Belum lagi sepupu saya trilak di bawah. Oh, jangan nyerah, jangan nyerah. Bisa itu ya, kata saya turun, itu ya ter-el saya ikutin ke bawah. Jangan ikut. Tidak ada, jangan ada ikut. Tidak ada, saya nggak ngalah, kan. Oh, papa saya nggak boleh turun, bawa-bawa kemana, papa saya lari ke telefon. Nah, kalau saya lihat di atas, papa saya juga sampai situ langsung, saya lihat dari atas. Papa saya begini. Dia hormat. Dia bilang, ya. Sebenarnya, saya lihat kelas pada anak-anak, lho. Oh, dia hormat. Ini kan saya terlaki. Oh, dia papa saya kalau hormat, pakai senapanya. Tua. Ini. Lebak. Palaknya langsung. Lari, saya turun ke bawah, sama adik saya ngerti. Dua. Kalau yang perempuan-perempuan, pingsan. Mama saya udah pingsan. Lari, duduk-duduk-duduk, sampai di bawah berada. Aduh, cepet. Aduh, cepet. Pokoknya. Hilang, ya. Udah di bawah, ya. Itu gerbang kan nggak dibuka. Setelah kejadian, saya bakal dari orang-orang di seberang. Itu kan rupo, tidur, 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 tidur. Bapak terseret, lempar. Memang benar. Ada. Sudah. Sudah panggungnya di situ. Sedang. Ya, waktu saya lihat bapak saya masih nggak ada darah sama perempuan. Bapak ini, ya. Saya ambil berdua saja. Sorry. Saya Jerman, ya. Curing. Saya sudah. Ada satu orang. Jadi, saya sedang dalam hati itu. Kenapa saya perempuan itu, ya? Ya, sudah. Sudah seti, saya langsung naik ke atas. Terus, saya dengar teriak. Sepuluh saya. Masa Batak, pari ban. Saya lari tuh. Kemudian, saya samperin. Saya, ya. Apa albur? Saya beli tangan. Saya masuk lho. Masuk, kulitnya di situ. Aduh, pinsel, pinsel. Terus, ada satu lagi. Om juga di situ. Udah, pokoknya darah. Udah, udah. Saya pikir, what's next? Apa yang harus berdua? Saya lari ke mobil, ambil uji. Ada ujungnya juga, saya mulai-mulai bawa mobil. Ya, kan? Saya mundur, saya buka gerbang. Ada anak pembantu sebelah. Apa budi kutukan di saya? Nunggut. Dia mundur kan ada munggut di jalanan. Nunggut sampai ke Om Rasuqiyong, Pak Rasuqiyong. Nunggut? Kita kan satu-satunya ga dimantel. Sebenarnya, kita dimantel. Kita di program. Nunggut sampai sana. Ya, sampai di sana juga. Rame. Kenapa ini? Begini, Pak Rasuqiyong. Belah. Kemana ini aku? Saya masih bikin itu. Oh, tinggal maju. Belah kanan. Itu mungkin lima. Amat tua saya. Itu mungkin lima. Di situ, adik papa saya. Kudus-kudus, kudus, 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 kudus. Itu cuma nama. Baru begini, segini. Baru ke malap api. Baru ke tabur. Baru begini. Waduh. Udah-udah. Oh, pada hari terpakai. Kami berat. Kami kembali ke 2.00. Akhirnya jam 7.00. Kalau salah. Terima kasih, Aijer. Karin. Baru dengar. Usia berakok gitu. 17.00. 17.00. 17.00. 17.00. 17.00. Sejadinya 1.00. Dan dulu kan nombor musik itu kan masih polos. Berkasahan 17.00 tahun. Tapi ini kan polos. Mudah-mudah. Mudah. Mudah. Putih-putih. Apa ya putih? Ya istilahnya kita polos. Gak ada neko-neko. Iya. Cuma dia buat saya sih. Kenapa ya? Saya lihat nama saya. Lu, ya. Sudah. Lu, ya. Lu, ya. Lu, ya. Tapi saya pulang disitu jam 7.00. Udah ada banyak. Tapi sewaktu kejadian saya telepon. Dari pertolongannya. Dan dulu kan telepon disini seperti paralel. Tapi kan diputus telepon. Iya. Maka saya telepon. Saya udah di atas dibawah. Gue ikut. Ini. Nah. Saya telepon sama anak. Bisa. Bisa. Bekas akan. Sama si. Bisa. Saya bilang. Habis. Begitu apa. Lagi ngomong-ngomong. Dekat lagi ngomong. Dekat. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada pertolongan lah. Gak siang. Gak siang. Gia udah tau. Gia udah tau. Gia udah tau. Karena berapa hari sebelumnya. Karena berapa hari sebelumnya di depan tuh sering. Dua-tiga hari lah. Anak-anak gue yang lama-lama. Yang supir. Ngomong. Di depan ngobrol. Dari itu kalau di jamur. Udah. 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 Bagaimana? Nanti saya akan kembali ke tuan MBA. Tapi sekarang saya kepada. Ini ibanat kontemplasi masih lagi. Barangkali ini juga menjadi belajaran molal. Rebanyi siam pun yang ada menyaksikan moal. Kita tidak boleh bermanfaat sejarah itu. Apa yang? Ada yang ingat. Di momen yang ada menyakitkan dia itu. Sebetulnya ini kejadiannya hampir sama dengan rumahnya, kayaknya terinsu. Jadi memang pada waktu itu, 11 Oktober betulnya pagi. Itu kurang pagi jam setengah lima, jam empat, sedikit-sedikit lagi. Nah itu mulainya itu mereka datang ke rumah kita dengan persenjataan yang cukup di rumah, dengan orang-orang yang cukup banyak. Mengetuk pintu kamar, mengetuk pintu rumah, tapi dari samping, ibu saya keluar, menanyakan memberapa, lalu kemudian ibu saya masuk ke kamar, menceritakan kepada ayah saya bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden. Pada waktu itu, ayah saya yang mengatakan, lalu saya baru ketemu, gitu kan. Jadi sekarang juga pergi, katanya. Lalu itu, kakaikan sama mereka, jadi ibu saya keluar lagi, menyampaikan kepada mereka. Lalu kemudian, ketika ibu saya mengatakan kepada mereka, mereka ikut masuk. Jadi bisa memberi ke kamar, mereka ikut masuk ke kamar. Tapi pintunya cepat ditutup oleh ibu saya. Nah disitu ayah saya bilang sama ibu saya, kalau ini sepertinya ada kejadian gitu ya. Jadi mungkin itu punya dirasa atau bagaimana. Jadi pada waktu itu, ayah saya minta supaya ibu saya dengan anak-anaknya itu bina ke ruangan lain. Pada waktu itu. Nah kami berlima anak-anaknya. Jadi kakak saya, 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 kakak saya. Karena saya nggak mau keluar, jadi pintunya itu ditembak. Sampai hancur. Nah kebetulan saya itu tertinggal ya oleh ibu saya. Jadi kan saya tidurnya di tempat tidur percingkat paling atas. Jadi ibu saya panik, barangkali ada saya yang terbawa ke kamar paling depan. Jadi saya terbangun karena sudah ada tembakan pada waktu itu. Jadi saya, kamar ayah saya kan connecting doang semuanya. Kayaknya dia suruh lari gitu loh. Jadi saya panik, saya lari sama tiarap-tiarap gitu. Usia saya pada waktu itu 9 tahun. Jadi saya memang shock juga gitu. Nah kita nggak tahu apa kejadian di sana, tapi begitu banyaknya suara senjata, napan, segala macamnya. Rumah kami juga hancur. Rumahnya pakai kering juga. Temboknya semua hancur. Atas, di siling, hancur sama sekali. Lalu kemudian setelah kejadian itu kami lihat, dan kami ngumpet di depan itu ya. Memang ayah saya diseret. Dan lihat kan itu bukas darahnya itu. Dari kamar sampai ke depan, ke terap itu diseret. Dan dilepar ke terap. Jadi bukan dengan baik-baik gitu ya. Tapi betul-betul dilepar seperti, seperti karung goni lah gitu ya. Habis itu mereka pergi-pergi begitu saja. Nah kalau yang terjadi dengan ibu saya pada waktu itu, bagaimana dia membersihkan darahnya. Itu kan depan, tidak di depan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak boleh keluar dari kamarnya keluar dari ibu saya. Jadi ibu saya ke kamar ayah saya, disitu dia membersihkan darahnya dengan ember. dengan kain, kemudian diperles darahnya. Kemudian kita nyusul, dan ibu saya sudah membersihkan darah ayah saya di masing ember. Begitu banyaknya darah. Lalu kemudian tidak berapa lama, kemudian saya itu inisiatif sendiri pergi ke rumahnya Pak Yani. Dan kejadiannya sama. Lalu pergi ke rumahnya Pak Prato, karena kita itu deket sekali, hubungannya antara ibu-ibu kita ya. Itu sudah dari dulu memang deket sekali. Jadi ibu saya ke rumah Pak Yani, ke rumah Pak Parma, ke rumah Pak Prato, semuanya sama. Dan bertanya-tanya pada waktu itu, apa sih yang terjadi? Karena kita kan tidak tahu. Nah itulah, kemudian kita menunggu tanpa kabar ya pada waktu itu ya. Kita nggak tahu ayah kita seperti apa. Karena kalau waktu itu di radio kalau tidak salah kabir lah. Itu kabarnya keluar lah, apa segala macam. Jadi kita bingung kan semuanya. Pengkhianat. Pengkhianat sekali pada waktu itu. Kita menunggu kabarnya juga nggak jelas, dibawa kemana ya kita semuanya. Jadi Mampang itu sebuah trauma yang untuk kami ya. Lebih-lebih kami itu masih kecil kan. Jadi kalau kami juga menceritakan sampai sekarang 59 tahun yang lalu, sedihnya mereka akan tak pakai gitu Pak. Usia berapa waktu itu Pak Ibu? 9 tahun. 9 tahun. Bagaimana kemudian Pak Ibu bisa melewati masa sulit itu? Jadi memang sulit ya, sulit sekali ya untuk melewati televisif kalau sudah mendekati hari-hari seperti ini. Terus itu akan teringat lagi, teringat lagi. Dan kami coba untuk melupakannya memang susah ya. Bagaimana saya dengar Bu Catherine bahkan menyebutkan, sudah memaafkan, menurutkan mereka-mereka yang terlibat atau apapun itu istilahnya. Itu datang dari mana? Sampai pada ini ya, menemukan konsensus itu. Blur-blur saya banyak terganggu ya, konsentrasi juga. Blur. Blur. Saya sekolah di Tarakanta. Terus. Terus. Sustrenya merahnya, iya mungkin, berhubungi melaporkan merah. Terus hubungi mama saya. Terus. Waktu itu gendor pangadian, gendor pangadian. Hmm. Tidak tahu lah. Akhirnya saya bapak resvering. Terus pasti sama dokter. Terus saya dibilang ya. Terus bapaknya bilang, ibu, karena kejadian di rumah, every time kita keluar ya. Mesti lewatin itu di mana dia ditembak itu kan. Itu pun, batunya juga diangkat. Akhirnya darahnya semua tidak diangkat. Diangkat. segitu-gitunya kok. Hubungi baik karena X di Kalibata. Kita nunggu di situ. Oh gitu ya. Nah, darahnya. Nggak mau dibuang begitu. Sama saya ada otaknya dong. Untung di situ. Nah, terus. Nggak setiap kali. Anak ibu ya terganggu. Nih konsentrasi dia kurang, bagaimana. Kalau di mana baik-baiknya. Mama saya bilang, ya kalau bisa tinggal dari sini. Mama saya mana mau pindah. Mama mau pindah rumah. Ya kan. Dari Eropa. Di rumah tua. Bangun di situ. Di rumah. Blok M lah. Di hujung mana ya. Kekatutan. Akhirnya ambil. di Asia. Di Genevi. Di Genevi. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya waktu di Jermani. Sama-sama di rumah. Maksudnya belakang. Di situ. Tapi kita selama bertahun-tahun. Sekolah ini. Kita dapat beasiswainya. Tersilat semua. Di komputer. Pokoknya nggak pernah ada bisa sesuatu. Sebulan buruk. Masa buruk banget. Sebenarnya orang kalau. Ya. Masa. Masa. Da. Apa ya. Saya itu sanggupan rumah. Sebenarnya. Kadang anak saya buang lo. Masa. Masa itu. Nanti kalau saya takutkan bahkan. Gratis. Tak bisa lihat. Ya. Masa itu. Menuruti. Masa itu. Maksudnya, A. Maksudnya. Masa. selamat menikmati 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 selamat menikmati